Intro Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi di channel aku So hari ini gue masih pengen ngebahas tentang video-video creepy yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue Dan gue juga pengen ngebahas beberapa video yang lagi viral belakang ini So buat kalian yang ada rekomendasi video-video creepy, penampakan yang kayaknya layak nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja DM gue di Instagram So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama kali kita bahas hari ini Dikirimin sama H Oke jadi di video ini tuh ada seorang kakak dan adik laki-lakinya Yang kayaknya sih udah siap-siap mau joget ala-ala TikTok gitu guys Dan lagu yang dipakai tuh lagu Lost Doll Nah mereka ini lagi ada di dalam kamar dan pintu kamarnya itu terbuka guys Tapi pas mereka berdua nih udah siap-siap mau joget Tiba-tiba di belakangnya itu muncul sesuatu So gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Gimana? Kelihatan jelas banget kan? Kalau gue perhatiin sosoknya itu emang creepy men Mukanya pucat, bajunya putih, rambutnya panjang dan gerakannya itu kayak melayang guys Jadi gak kayak orang jalan Dan kalau diamatin speednya tuh kayak cepet banget Kayak wush gitu Kebayangkan kalau kalian pas lagi asik-asik main TikTok Tiba-tiba di belakang kalian ada sosok kayak gitu Tapi pas gue selidiki lagi Kayaknya gue malah jadi ragu kalau sosok yang tadi adalah sosok penampakan Gue rasa bisa jadi sosok yang tadi itu orang Kalau gue liat di video mereka yang lain Pas mereka masih pake baju yang sama Dan masih di lokasi yang sama Itu memang ada orang yang seliweran di belakang mereka Mungkin itu keluarganya, saudaranya, tamu, atau siapa gue juga gak ngerti Tapi gue ngerasa kayaknya sosok penampakan yang pertama tadi Kayaknya itu bukan sosok kuntilanak ya Mungkin itu cuma orang biasa yang kebetulan lewat Tapi kalau gue bacain komen-komennya Gak sedikit juga yang percaya Kalau sosok yang tadi itu adalah sosok penampakan kunti So gimana nih menurut kalian? Video yang kedua ini gue dikirimin sama Mughlis Ahmad 7 Katanya di video itu ada penampakan sesosok kuntilanak Yang terekam kamera salah satu pengungsi yang kebetulan naik perahu karet Kejadian banjir ini terjadi di Bandung beberapa waktu yang lalu Coba deh kalian tonton dulu videonya Seperti yang bisa kalian lihat ya Di tengah-tengah video, pas kameranya itu diarahin ke salah satu lorong atau gang gitu Kelihatan kayak ada sosok yang berbaju putih dan berambut hitam gitu guys Sosoknya itu kayak berdiri di pinggir jalan Dan banyak juga yang sadar katanya sosok ini tuh kayak ngibas-ngibasin roknya gitu guys Ada yang bilang kalau kuntilanak itu gak suka air dan lain-lain Ini menurut gue creepy banget sih kalau emang ini bener penampakan kuntilanak Karena kejadian ini terjadi pas lagi ada musibah loh Tapi coba deh sekarang gue pengen kalian perhatikan video yang tadi baik-baik Kalau dilihat-lihat sosok yang tadi tuh kayak lumayan tinggi dibanding tembok yang ada di seberangnya Mungkin kalau gue kira-kira tingginya itu kurang lebih sekitar 2 meteran mungkin ya Kalau kita positive thinking nih bisa jadi sosok yang tadi tuh cuma ilusi optik Yes menurut gue sosok yang tadi itu bisa jadi banyak loh kemungkinannya Salah satu yang menurut gue paling masuk akal itu adalah bagian belakang dari mobil Kalau gue ngeliat mobilnya itu kayak tipe-tipe mobil jadul gitu guys Mungkin kijang atau penter tahun 90-an Terus karena disebelahnya itu ada cahaya lampu Jadi refleksi genangan air banjir itu kayak mantul ke bodi mobil yang ada di belakangnya Jadi kesannya itu kayak gerak-gerak gitu guys Padahal itu adalah refleksi air Bisa jadi kan? Kalian paham gak sih maksud gue? Yaudah deh gimana menurut kalian? Apakah kalian masih yakin kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan kunti? Atau kalian sependapat sama gue kalau sosok yang tadi itu cuma ilusi optik? Next video yang ketiga ini singkat, padat, dan sangat-sangat jelas So gue gak usah jelasin panjang lebar Gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik Video originalnya tuh emang size-nya kecil banget Jadi gak terlalu tajam dan agak pixelate Di video yang barusan ada bamba-mba yang lagi asik selfie Rekam-rekam video sama kamera HP-nya gitu Tanpa doi sadari Di belakangnya udah ada sosok poci yang ngeliatin doi dari tadi Sosoknya itu jelas banget loh guys Mukanya hitam dan kainnya itu rada-rada dekil gitu Seolah kayak real banget ya penampakannya Kalau sosok-sosok pocong yang biasa muncul di youtuber-youtuber settingan itu Biasanya kan kainnya bersih banget Kayak pocongnya abis keluar dari laundry gitu Katanya kalau poci mukanya hitam kayak gitu Itu adalah pocong kiriman Ada juga yang bilang katanya kalau di kamar mandi jangan suka selfie-selfie dicermin kayak gitu Karena itu bisa jadi medium buat penampakan Tapi kalau gue liat kayaknya mbak ini bukan ada di kamar mandi deh Coba perhatiin Gordon yang ada di belakangnya Kayaknya hording kayak gitu gak pernah gue temuin di kamar mandi sih Mungkin ada di kamar tidur atau di ruang tamu Tapi yang pasti persis di momen sebelum mbak ini teriak Disitu kedengeran dengan jelas ada suara teriak dari anak kecil Kalau didengar-dengerin mirip juga sama suara bayi yang lagi nangis Jadi pastinya mbak ini gak sendirian ada di ruangan itu Gue sendiri juga gak bisa mastiin apakah video ini real atau cuma video settingan Gimana menurut kalian? Nah video yang keempat ini video yang menurut gue cukup sulit untuk dijelasin akal sehat ya Jadi ada seorang ibu-ibu yang lagi asik ngevideoin anaknya yang lagi joget-joget tiktok Mereka berdua lagi ada di garasi mobil di depan rumahnya Dan tiba-tiba ada sesuatu berwarna putih yang terbang melintas di atas kanopi garasi mereka Banyak yang bilang katanya itu adalah satu penampakan dari sosok kuntilanak Atau poci atau makhluk halus lain yang kebetulan lewat di atas mereka Oke kita telah videonya bareng-bareng Kalau kalian amatin di garasi mobil itu di atasnya itu kan ada lapisan polikarbonat Kalian tau kan biasanya itu yang warna-warni Kalau yang paling umum biasanya warna putih, warna hitam, warna biru, warna hijau Ya kalian tau lah ya Nah polikarbonat itu kan sifatnya reflektif Buktinya apa? Kalian bisa lihat di lampu yang dipasang di dekat polikarbonat itu Disitu ada refleksinya warna putih Bisa jadi sosok putih yang tadi itu adalah pantulan cahaya Dari kendaraan atau sesuatu yang kebetulan lewat di depan rumah mereka Misalkan ada orang bawah senter Atau ada motor atau mobil yang kebetulan lewat Jadi cahayanya tuh kayak mantul gitu guys Gimana nih menurut kalian? Apakah penjelasan gua tuh cukup masuk akal? Atau kalian ada penjelasan lain? Comment di bawah Nah video yang berikutnya ini gua dikirimin sama Igede Adi Dananjaya Di video ini ada 4 orang cewek yang lagi asik joget tiktok di salah satu kosan mereka Katanya sih mereka ini lagi nungguin makanan yang mereka pesen dari Ojol Dan sambil nungguin mereka iseng-iseng bikin video tiktok Tanpa mereka sadari ada sosok lain yang ikut rekam di kamera mereka Nah video yang tadi itu viral banget guys Bahkan sampe masuk ke berita-berita nasional Tapi sayangnya video yang tadi itu udah didelete sama akun aslinya Mungkin mereka gak nyangka kalo bakalan viral ya Tapi gua justru menemukan clue pas gua bacain komen-komennya Ada salah satu komen yang nulis kayak gini Mbak saya saranin buat temennya pindah Kosannya gak nyaman banget soalnya banyak By the way saya anak ibigu Tolong kasih tau temennya mbak cepat pindah Dan kabar yang gua denger cewek itu akhirnya beneran pindah dari kosan itu Tapi setelah dia pindah dan sampe di tempat yang baru Doi malah jadi sakit parah Kepalanya pusing, dadanya sesak Dan bahkan sampe di opname di rumah sakit Gua gak tau apakah ini cuman kebetulan, coincidence Atau memang sakitnya itu karena pengaruh dari sosok yang tadi Sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas di video Karena memang jauh banget Doi itu kayak ada di ujung lorong Dan keliatannya tuh cuman sebentar banget guys Sosoknya itu kayak bajunya putih, rambutnya panjang Dan jalannya itu bener-bener kayak melayang loh Karena geraknya tuh kayak ke samping gini Nah itu Berbeda sama penampakan-penampakan yang udah pernah kita bahas sebelumnya Bukan kayak cepet-cepetan atau buru-buru gitu guys Tapi kayak lamban banget So gimana ini menurut kalian? Apakah video yang barusan tuh real atau cuman settingan? Comment di bawah Oke guys, biasanya kita ngebahas cuman 5 video Tapi ini gua kasih satu lagi bonus video buat kalian Jadi di video ini katanya tuh ada sesosok penampakan kuntilanak Tapi bocah Gua juga bingung Kuntilanak emang ada yang bocah? Kuntilanak anak-anak Pusing kan lo? Nah sosok penampakan yang ini Itu ada di dalam sebuah bus pariwisata Coba deh kalian perhatikan dulu videonya Tuh bener kan? Mirip sama penampakan kuntilanak anak-anak Anjir lah Pas pertama kali gua nonton video ini Gua yakin banget langsung Kalo video yang tadi tuh bukan penampakan Tapi gua gak tau kenapa ya Banyak yang ketakutan pas nonton video ini Padahal gua aja langsung tau kalo itu bukan penampakan Coba deh kalian perhatikan baik-baik Kursi atau seat Yang ada di dalam bus itu Sosok yang tadi Itu jelas-jelas cuman ilusi optik Jadi kan di dalam bus itu kan banyak kursi Nah mungkin kebetulan penumpangnya tuh lagi pada turun Dan barangnya tuh masih ada di dalam bus Penumpangnya tuh mungkin ada yang naruh jaket Terus cuman ditaruh di atas sandaran kepala kursi penumpang bus itu Jadi karena jaketnya tuh warnanya hitam Bentuknya tuh mirip kayak rambutnya kuntilanak guys Asli ini kacang banget sih Jadi gak semua video yang ada siluet kayak gitu Itu bisa disimpulin penampakan ya guys Gua yakin banyak juga video-video yang sebenernya itu cuman ilusi optik Tapi karena udah parno duluan Orang-orang jadi percaya kalo itu adalah sebuah penampakan Oke guys gitu aja untuk video kali ini Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video Semua linknya ada di description box di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax